Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua, sehat? Alhamdulillah sehat, Sir. Baik, semoga sehatlah semua beserta keluarga di rumah ya. Hari ini kita akan lanjutkan ya materi kita tentang Impulse, Momentum, dan Tumbukan. Nah, kita sudah belajar Impulse dan Momentum. Maka kesempatan kali ini kita akan ngebahas tentang tumbukan. Tapi tumbukan di sini bukan diartikan tumbukan yang biasa kita dengar, ya, bertumbuh. Nah, materinya ini ya, tumbukan. Jadi sebelum Bapak lanjutkan ke materinya, Bapak sampaikan dulu indikator pembelajarannya. Jadi Bapak harapkan setelah mempelajari materi pada kesempatan kali ini, kalian nanti mampu menjelaskan jenis-jenis tumbukan, ya. Kemudian mampu menjelaskan karakteristik dari masing-masing jenis tumbukan. Kemudian yang ketiga adalah mampu menghitung besaran-besaran yang berkaitan dengan tumbukan. Jadi ada tiga indikatornya ya. Yuk. Bapak, ini ya, tampilkan. Ini kita akan bahas tentang tumbukan. Jadi pada peristiwa tumbukan itu, bekerja gaya impuls. Nah, sebelum itu, kalian harus tahu dulu apa itu sebenarnya tumbukan. Ayo. Apa itu tumbukan? Yang bisa jawab. Saril, Saril. Lu tanya, Saril lah. Menurut Saril itu tumbukan apa sih? Itu Tanduan apa? Belagal. Belagal. Kayak gitu lah, Sar. Akhirnya gitu ya. Tandukan ya. Oke deh. Jadi tumbukan itu bisa kita artikan sederhananya gini, peristiwa yang terjadi ketika benda itu saling bertabrakan antara satu dengan yang lain. Itu namanya bertumbukan. Bisa kita artikan gitu ya. Tumbukan. Nah, ini ada ilustrasi gambar ya. Peristiwa sebelum tumbukan, saat tumbukan, dan setelah tumbukan. Misal gini, ini ada benda A. Punya masa, M A. Punya kecepatan, kita sebut P A. Kecepatannya. Jadi dia bergeraknya ke kanan nih. Kemudian ini ada benda B. Bermasa, MB. Punya kecepatan, CB. Bergerak ke kiri. Nah, ini sebelum tumbukan nih. Bergerak, kemudian terjadilah tumbukan. Nah, seperti ini. Ini namanya tumbukan, kalau udah kayak gini nih. Kemudian, benda B-nya yang awalnya bergerak ke kiri, sekarang setelah tumbukan, benda B-nya bergerak ke kanan jadinya. Maka kita sebut, ini masanya tetap ya, tetap MB. Dia punya kecepatan setelah tumbukan. Kita sebutnya VB aksen. Jadi VB aksen itu adalah kecepatan benda B setelah tumbukan. Kemudian yang benda A-nya bergerak jadinya ke kiri. Mula-mula dia kan ke kanan nih. Setelah tumbukan, bergerak jadinya kecepatannya ke kiri. Sehingga kita sebutlah kecepatan setelah tumbukan itu adalah VB aksen. Jadi VB aksen itu adalah kecepatan benda A setelah terjadinya tumbukan. Sudah? Jadi, di sini, di peristiwa tumbukan ini, ini berlaku hukum kekekalan momentum. Berlaku hukum kekekalan momentum. Apa itu hukum kekekalan momentum? Berarti jumlah momentum sebelum tumbukan itu besarnya sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Jadi kalau sebelum tumbukan kita sebut P. P itu MA dikali VA ditambah VB dikali MB. MB dikali VB. Sedangkan V aksen itu adalah momentum setelah tumbukan. Momentum setelah tumbukan berarti MA dikali VA aksen ditambah MB dikali VB aksen. Jadi yang perlu diingat di bagian pertama ini, tumbukan itu pasti mengalami hukum kekekalan momentum. Itu yang perlu diingat. Paham kira-kira untuk yang slide pertama, Pak Jelasin? Paham, Sir. Ini ya yang Bapak bilang tadi. Jadi hukum kekekalan momentum itu P sama dengan P aksen. Jadi kalau dituliskan MA VA ditambah MB VB sama dengan MA VA aksen ditambah MB VB aksen. Jadi PA itu adalah kecepatan kecepatan benda A atau yang tadi bendanya bola ya, kecepatan bola A sebelum tumbukan. Sedangkan PB kecepatan bola B sebelum tumbukan. VA aksen itu adalah kecepatan bola A setelah tumbukan. Dan PB aksen adalah kecepatan bola B setelah tumbukan. Itu yang pertama ya, yang harus kalian ingat tentang konsep dari tumbukan. Jadi dia patuh terhadap hukum kekekalan momentum. Nah, berikutnya jenis-jenis tumbukan. Bertumbuh pun ada jenisnya ini. Jadi yang pertama ada tiga jenis tumbukan. Yang pertama adalah tumbukan lenting sempurna. Ini namanya tumbukan lenting sempurna. Yang kedua adalah tumbukan lenting sebahagian. Kemudian yang ketiga adalah tumbukan tidak lenting. Jadi ada tiga ya, sempurna, sebahagian, dan tidak lenting. Kita bahas satu-satu. Tumbukan lenting sempurna. Jadi di peristiwa tumbukan lenting sempurna, ini berlaku hukum kekekalan momentum. Berarti yang tadi nih, hukum kekekalan momentum. Kemudian yang kedua, E-nya sama dengan satu. E itu apa? E itu adalah koefisien restitusi namanya. Istilahnya dituliskan E. Koefisien restitusi. Apa itu koefisien restitusi? Koefisien restitusi adalah ukuran kelentingan atau elastisitas sebuah tumbukan. Enaknya gini. Kalau ada dua benda saling bertumbukan, kita sederhananya mungkin bahasa kita, koefisien restitusi itu adalah tingkat kekenyalannya. Jadi kalau bertumbuh, misalkan bola sama bola kaki, bisa dibayangin ya. Bola kaki itu kan enggak terlalu keras dia kan. Jadi kalau bertemu, kan dia ada kekenyalannya. Kekenyalan itulah, tingkat kekenyalan itulah disebut dengan koefisien restitusi. Jadi ukuran kelentingan atau elastisitas. Kalau elastisitas kan mungkin apa sih elastisitas itu? Kalian belum belajar mungkin secara teori fisikanya ya. Tapi kalau dalam makna sehari-hari mungkin kalian tahu elastis itu apa sih? Elastis itu berarti kalau benda diberikan tarikan, misal tarikan ya, kemudian kalau dilepaskan, tidak diberikan tarikan lagi, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula kan gitu. Itu namanya elastis. Contohnya karet. Karet kalau ditarik, kan molor dia ya. Tapi kalau dilepaskan, kan balik ke posisi semulanya. Itu berarti dia punya keelastisitasan. Atau karet itu adalah benda yang elastis. Atau pipi kita. Pipi kita kalau ditarik kan, lepas, dia akan balik ke bentuk semula ya. Bingung juga kita nanti kalau pipi kita ditarik gini, tidak mau balik lagi. Pending juga kita ya. Nah, jadi, koefisien restitusi itu, ini ada persamaannya untuk mencari koefisien restitusi. Min V2 absen dikurang V1 absen. Per V2 dikurang V1. Atau bisa juga akar H2 per H1. H2 itu maksudnya gini. Ini kan berkaitan dengan ketinggian berarti ya. H itu ketinggian di sini ya. Misal ada benda, bola lah misal. Kita bola basket atau bola apa ya, yang dia bisa mantul. Bola basket lah ya. Kita jatuhkan pada ketinggian tertentu. Tinggian H. H1 lah misalkan tuh ya. H mula-mula. Kalau kita jatuhkan ke lantai, bola itu kan mantul ke atas. Nah, ketika mantul ke atas, dia kan punya ketinggian lagi antara bidang sama pantulannya. Itu berarti H2 kita sebut. Jadi, menghitung koefisien restitusi bisa juga pakai akar H2 dibagi H1. Nah, yang perlu diingat, di lenting sempurna, nilai koefisien restitusinya itu adalah 1. Itu ya yang perlu diingat ya. Nah, kemudian yang kedua, ditumbukan nanting sempurna itu berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Ini hukum kekekalan energi kinetik. Jadi, dihukum kekekalan energi kinetik, berarti energi kinetik sebelum tumbukan itu sama besar dengan energi kinetik setelah tumbukan. Maka, kita bisa artikan gini, apa sih sebenarnya tumbukan lenting sempurna itu? Tumbukan lenting sempurna berarti peristiwa terjadinya tumbukan yang energi kinetik sebelum tumbukan itu sama dengan energi kinetik setelah tumbukan. Jadi, Eka sama dengan Eka aksen. Gitu lah kira-kira. Paham untuk tumbukan lenting sempurna? Paham, Sar. Paham ya. Pak lanjut. Kalau ini penurunan dari persamaan yang hukum kekekalan energi kinetik, setengahnya dicoret, habis ya. Kemudian, P A sama P aksennya. Ini dipindahkan ke ruas kiri ya. MA, VA aksen itu dipindahkan ke ruas kiri. Biar yang A jumpa yang A gitu. Jadi, kalau dijabarin kan menjadi ini. MA, Pak kurung, VA, 2A. PA kuadrat dikurang, PA aksen kuadrat gitu. Sama dengan negatif MB. Nah, ini. Yang ini pindah ke ruas kanan. Itu penjabarannya. Nah, ada hal-hal khusus di tumbukan lenting sempurna. Hal-hal khususnya apa? Kalau masa benda A itu sama dengan masa benda B, maka VA aksen sama dengan VB. Artinya, kecepatan benda setelah tumbukan, yang A, ini kan PA itu kan kecepatan benda A setelah tumbukan. Itu nilainya sama dengan kecepatan benda B. Jadi bertukar sebenarnya ini. Benda punya kecepatan. Ini ya, kalau MA sama dengan MB, ini yang terjadi. CB aksennya itu, kecepatan benda B setelah tumbukan, itu nilainya sama dengan kecepatan benda A. Jadi nanti kalau di soal, ada kalian jumpai soal tentang tumbukan lenting sempurna, kalau di soal itu, MA-nya sama dengan MB, kalian ingatlah ini, yang ini. Berarti nanti kalau ditanya, berapa PA aksennya? Kalian tinggal tengok aja di soal, berapa kecepatan benda B-nya? Sudah, berarti itulah dia jawabannya. Misal gitu. Karena kalau di soal kan biasanya ditanya, salah satu ini aja ini, ditanya ini. Kalau nggak PA aksen, PB aksen. Atau kalau diketahui PA aksennya, nanti PB-nya yang ditanya, atau PA-nya yang ditanya. Empat ini aja yang ditanya itu biasanya. Gitu. Paham? Paham, Sir. Terus yang berikutnya, jika masa B lebih besar dari masa A, maka yang terjadi, VA aksennya itu sama dengan negatif PA. Dan PB aksennya sama dengan 0. Gitu. Ini ya, kalau terjadi di lenting sempurna, tumbukan lenting sempurna. Terus, kalau masa B-nya lebih kecil dari MA, maka yang terjadi, VA aksennya itu sebanding. Mendekati ini ya, nilai dari VA. Sedangkan PB aksennya, nilainya itu mendekati 2 kali VA. Itu ya, itu untuk tumbukan lenting sempurna. Yang kedua, tumbukan lenting sebahagiaan. Tumbukan lenting sebahagiaan ini, setiap tumbukan, kan tadi Bapak bilang, mereka patuh terhadap hukum kekekalan momentum. Maka inilah hukum kekekalan momentum-nya. Kemudian, nilai koefisien restitusinya, itu antara 0 sampai 1. Di antara 0 sampai 1. Ini yang perlu kalian ingat. Yang kedua, tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik di sini. Tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Kenapa? Karena energi kinetik setelah tumbukan, itu akan berkurang. Jadi tumbukan lenting sebahagiaan itu adalah, tumbukan yang terjadi, saat energi kinetik setelah tumbukan, itu menjadi berkurang. Jadi sebelum tumbukan kan dia punya energi kinetik. Karena benda bergerak dengan kecepatan. Kalau sudah benda bergerak dengan kecepatan, berarti dia punya energi kinetik. Setelah terjadi tumbukan, maka energi kinetik tadi itu menjadi berkurang. Maka di sini, di tumbukan lenting sebagian, dia tidak berlaku hukum kekekalan energi kinetik. Jadi, bisa dituliskan seperti ini, kesamaannya. maka dia energi kinetik setelah tumbukan itu pasti berkurang. Entah berubah jadi panas, entah berubah jadi bunyi. Jadi ada perubahan energi, sehingga dia berkurang energi kinetiknya. Nah, itu untuk tumbukan lenting sebagian. Kira-kira paham untuk tumbukan lenting sebagian? Paham, sir. Paham, sir. Yang terakhir adalah tumbukan tidak lenting. Tumbukan tidak lenting ini maksudnya gini. Maksudnya gini. Tanah liat lah misalkan. Tanah liat, kalau kita jatuhkan ke lantai, dia kan tidak mantul ya. Dia lengket jadinya, kan? Itu namanya tumbukan tidak lenting namanya. Jadi, yang terjadi di tumbukan tidak lenting ini, kalau benda bergerak, misalkan di benda A ya, sorry. bergerak ke sini. Ini ada benda B. Kemudian, mereka mengalami tumbukan. Setelah bertumbuk, ini benda A sama benda B jadinya menyatu. bendanya jadi menyatu. Bisa bergeraknya ke sana, atau bergeraknya ke sana. gitu. Maka yang terjadi adalah VA aksen itu sama dengan PB aksen. Artinya bendanya nempel. Jadi, sehingga kecepatan benda A dan benda B setelah tumbukan itu nilainya sama. Orang mereka nempel. Jadi, sama. Kalau sebagian kan, cuma sebagian saja. Ya, ini ada, sorry, ini, ini, kalau dia sebagian, ini benda A, ini ada benda B misalkan. Jadi, setelah tumbukan, setelah tumbukan, cuma benda A-nya saja yang mantul. Benda B-nya diam. Atau, benda B-nya yang terpental ke sana, benda A-nya diam. Jadi, namanya sebagian. Berarti salah satu yang terpental. Kalau yang sempurna, berarti kan, yang A-nya mantul ke kiri, yang B-nya mantul juga ke kanan. Itu namanya sempurna. dia. Jadi, yang perlu diingat, VA aksen sama dengan PB aksen, untuk tumbukan tidak lenting. Itu yang kalian ingat. Dan, nilai koefisien restitusinya, nilainya adalah 0. 0 nilainya. Itu yang perlu kalian ingat. Sudah? Ingat tadi, kalau sempurna, berapa nilai A-nya? 1, 1, Kalau sebagian, antara 0 sampai 1. Kalau dia tidak lenting, A-nya 0. 0. Oke, paham? Paham, 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 Baik. Sekarang, kita masuk contoh soal. Satu saja lah, kita bahas ya, soalnya. Ini ada dua benda ini. Ini benda A. Ini benda B. Benda A bergerak dengan kecepatan 6. 6 meter per sekon. Benda B tidak tahu berapa kecepatannya. Ini yang mau ditanya. tapi setelah terjadi tumbukan, kecepatan benda A itu tinggal 4. Sedangkan kecepatan B 2. Maka yang ditanya berapa kecepatan benda B sebelum terjadinya tumbukan. Kan gitu. Sama kita tulis dulu yang diketahui. Berarti V A sama dengan 6. kemudian M A itu 4. Sedangkan M B itu 5. kemudian kecepatan setelah tumbukan yang PA-nya 4. Berarti PA itu sama dengan katanya berbalik arah. Berarti kan jadinya ke kiri dia. Maka ini dibuat tanda negatif. Negatif 4. Sudah. PB PA aksen ya. Sorry. Ini PA aksen. Sedangkan PB aksen-nya katanya berapa itu? Dan kecepatan B. Oh sorry. Kecepatan PB aksen-nya 2 ya. 2. Kira-kira dari yang diketahui ini ada yang salah gak nih? Yang PB aksen-nya gak minus Sir. Ah bagus. PB aksen-nya minus katanya ya. Oke gini PB kalau PA-nya ke kanan positif maka PB-nya ke kiri harus harus negatif. Harus negatif. Jadi PB ini pasti nilainya harus negatif. Kalau dia ke kiri negatif. Berarti kalau terjadi tumbukan PB-nya kan terpentalnya ke kanan nih. Iya kan? PB aksen. Maka PB aksen-nya positif atau negatif? Positif. Positif. Iya. PB aksen-nya positif. Karena dia kanan dia terpentalnya. Sudah? Sudah, Sir. jadi ini harus tahu nih cara menuliskan yang diketahui positif sama negatif. Karena itu mempengaruhi nanti dalam perhitungan. Kalau sudah tahu ya sudah tinggal masukkan saja lah. Hukum kekalan momentum. Berarti PA ditambah PB sama dengan PA aksen ditambah PB aksen. Kan gitu. PA berarti MA dikali VA. Kan gitu ya. MA-nya berapa? Empat ya. Empat, Sir. V-nya? Enam, Sir. Enam. Oke. PB? Lima, Sir. Lima. Lima, Pak. Lima PB berarti ya. Kan PB-nya yang mau ditanya ya. Oke. PA aksen. Lima. PA aksen. Minus empat, Sir. Minus? Empat dikali minus empat. Empat dikali minus empat. Empat dikali minus empat. PB aksen? Lima dikali dua, Sir. Iya. Lima dikali dua. Sudah. Kalau udah nuliskan ini udah benar, kan tinggal tinggal kali-kalikan tambah-tambahkan kurang-kurangkan. Gitu aja ya. Lima PB sama dengan. Ini berarti min 16 ya. Min 16 ditambah 10. Ini 4 kali 6 24 berarti kurang 24. Berarti PB-nya berapa? Min 30 dibagi 5 ya. berapa? Min 6. Iya. Min 6. Jawabannya berarti A. Lupa nggak ada min-nya. Berarti min ini artinya apa? Menunjukkan arah, Sir. Arahnya. Berarti arahnya jadi ke kanan dia berbalik. Tadi kan PB ke kiri. Sekarang dia jadi ke kanan. Berbalik arah dari arah yang pertama. Gitu. Bisa? Bisa, Sir. Oke, good. Satu soal saja, Pak Rasa. Cukup. Nanti di pertemuan berikutnya kita akan coba mengerjain contoh-contoh soal yang lain tentang soal-soal tumbukan. Bapak Rasa karena waktunya sudah habis cukup untuk penjelasan di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan lapas Hamdallah. Alhamdulillah Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih.